Halo Sobat Baku Hantam Yang dulu sok jagoan bolos-bolos sekolah Lumamam tuh Corona Eh maaf Hari ini kita akan membahas Salah satu pertempuran Nasionalis China dan Komunis China Pada Oktober 1949 Pemerintah Republik Tiongkok Atau China Nasionalis Ini menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya Setelah 4 tahun perang saudara yang berdarah Pasukan Nasionalis yang dipimpin oleh Generalis Shimo Chiang Kai-shek Sekarang dalam gerakan mundur teratur Ketika pasukan komunis di bawah Bapak Kalian Mao Zedong menyapu Widayah Selatan Tanpa bisa dibendung lagi Pada saat Mao Zedong Mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok Di Beijing Pada 1 Oktober 1949 Tentara Komunis telah menyapu sebagian besar wilayah China Termasuk semua kota besar Hanya masalah waktu saja sebelum mereka bisa menyerbu Kantong-kantong nasionalis terakhir yang tersisa di sudut barat laut dan tenggara China Daratan Untuk memastikan kelangsungan rezimnya Chiang Kai-shek menarik pasukannya ke pulau Taiwan Mempersiapkannya sebagai benteng pertahanan terakhir Pihak nasionalis juga membentengi beberapa kelompok pulau strategis Dilepas pantai tenggara China termasuk pulau Hainan Zhou Shan, Matsu, dan Kinmen Jika kaum nasionalis kehilangan Kinmen Taiwan tidak hanya akan segera terancam Tetapi stabilitas politik rezim yang sedang mengalami demoralisasi Secara keseluruhan Akibat kekalahan mereka di China Daratan Akan semakin terancam dan musnah Karena kemenangan besar China Komunis di China Daratan Maka Mao Zedong pun percaya diri melakukan invasi besar-besaran Tepatnya pada pukul 8 pagi 18 Desember 1955 54 pesawat Serbu Il-10 dan pengebom bermesin ganda TU-2 Dikawal oleh 18 pesawat tempur LA-11 Menyerang markas besar dan posisi artileri garnisum KMT Taiwan Ini hanya gelombang pertama dari pengeboman udara selama 6 jam Yang melibatkan 184 pesawat yang melepaskan lebih dari 254 ribu pound bom Wow ini Jamban-jamban kalian pasti hancur rata nih bos ya kan Sementara itu 4 batalion artileri berat dan meriam pantai Di dekat Tau Mansion Meluncurkan lebih dari 41 ribu peluru terhadap pulau kecil itu Dengan total berat peluru lebih dari 1 juta pound Serangan Ampibi pun dimulai setelah pukul 2 siang Mengerahkan 3 ribu pasukan dari resimen infanteri ke-178 Dan 1 batalion ke-180 Armada ini berjumlah 140 kapal pendarat dan transportasi Dikawal oleh 4 frigat, 2 kapal perang, dan 6 kapal artileri roket Pada saat itu sebagian besar para tentara dan senjata nasionalis Taiwan ini telah dilumpuhkan Meskipun artileri mereka masih mampu menenggelamkan kapal pendarat angkatan laut PLL Merusak 21 kapal pendarat lainnya Serta melukai dan menewaskan lebih dari 100 pelaut Invasi itu sendiri meneran korban jiwa hingga 1529 korban di pihak tentara pembebasan rakyat China Termasuk 416 pasukan tewas PLA mengklaim pasukan nasionalis telah menewaskan 567 orang Dan menahan 519 lainnya Sementara Republik China alias Taiwan bersih keras jumlah sebenarnya adalah 712 tentara Dan 12 perawat tewas Serta sekitar 130 ditangkap yang hanya menyisakan sekitar selusin orang yang ditahan Lantas dikembalikan pada 1990an Wuh ada Antonov lewat bos Melihat Taiwan yang sudah semakin scary-scary delicious Ngeri-ngeri sedap ya kan Negara yang lebih preman dari preman pada 5 Februari Lebih dari 132 kapal armada ketujuh Amerika Yang didukung oleh 400 pesawat militer Mengevakuasi 14.500 warga sipil Serta 14.000 pasukan nasionalis dan gerilyawan di pulau itu Serta mengakhiri kehadiran Republik China di Provinsi Chejiang Sebelum itu hanya 11 hari setelah jatuhnya Yi Jiangsan Kongres Amerika mengeluarkan resolusi Formosa Dan berjanji untuk mempertahankan Republik Taiwan Dari serangan lebih lanjut dari bapak kalian Bapak Mao Zedong Kemudian pada Maret 1956 Amerika Serikat memperingatkan bahwa mereka mempertimbangkan Untuk penggunaan senjata nuklir Untuk membela pemerintah nasionalis Taiwan Hanya sebulan kemudian pemerintah maupun mengisyaratkan siap untuk bernegosiasi Wah ternyata nuklir ini bisa menjadi alat untuk bernegosiasi Dan kalau nggak Beijing apa yang lain nih bakal hancurkan bos Meringeri sedap dulu Untungnya bapak Mao Zedong masih berkepala dingin waktu itu Nah pengumuman pulau-pulau nasionalis pun berhenti pada bulan Mei Dan gagalah invasi Mao Zedong untuk benar-benar menguasai pulau Formosa Taiwan Namun masih diperbatkan, masih banyak yang dipersoalkan Apakah memang ancaman nuklir Einstein Howard telah menyebabkan berakhirnya permusuhan dan invasi ini Untuk saat ini masih selamatlah kaum nasionalis China di pulau Formosa Nah kedepannya di bawah Bapak Xi Jinping Hmm menarik ini menarik Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian Di barbershopnya Bapak Mao Zedong di Pyongyang Bagaimana menurut kalian?